Kanker Payudara Bila terdiagnosa Hai Jubeha, ceria banget Kan pemilikmu terkena kanker payudara Iya Isabeha, pemilikku memang terdiagnosa kanker payudara Tapi karena rutin melakukan periksa payudara sendiri alias sadari Ia terdeteksi dini, sehingga peluang sembuhnya besar Wah ada apa ini ribut-ribut? Hai Mami Beha, Isabeha bertanya mengenai pemilikku yang terkena kanker payudara dan seputar sadari Kalau itu sih Mami tau banget Kalau begitu jelasin dong Mami Kanker payudara tidak seseram bayangan orang Melalui sadari rutin setiap bulan, kita bisa mengetahui bila ada perubahan pada payudara Semakin dini ditemukan dan diobati, semakin besar peluang sembuhnya Lalu bagaimana cara deteksi dini kanker payudara? Caranya melalui pemeriksaan payudara, mamografi, USG payudara, serta operasi pengambilan jaringan bila diperlukan Bagaimana sih cara melakukan sadari? Sadari sebaiknya dilakukan antara hari ke-7 menstruasi hingga hari ke-10 di saat jaringan payudara tidak terlalu sensitif Di setiap gerakan sadari, cermati perubahan bentuk, ukuran payudara, permukaannya, serta puting Yuk mari sadari Pertama, berdiri tegak menghadap cermin Jangan khawatir bila bentuk kedua payudaramu tidak simetris Kedua, letakkan kedua tangan di belakang kepala, dorong siku ke depan dan dorong siku ke belakang Amati payudara Ketiga, letakkan kedua tangan di pinggang Bungkukan badan sehingga payudara menggantung Rasakan bila seperti ada yang mengayun di dalam payudara Setelah selesai, tarik kembali ke belakang Pegang bagian atas punggung dengan tangan kiri Gunakan ujung jari telunjuk, jari tengah dan jari manis tangan kanan Cermati area payudara kiri sampai ketiak Lakukan gerakan memijat ke atas dan ke bawah Atau mengelilingi payudara dengan membentuk lingkaran-lingkaran kecil Lalu, lakukan gerakan lurus dari arah tepi payudara ke puting dan sebaliknya Ulangi proses yang sama pada payudara kananmu Kelima, pencet puting satu persatu dengan telunjuk dan ibu jari Bila ada cairan keluar, berkonsultasilah dengan dokter Terakhir, berbaring dan letakkan bantal di bawah pundak kanan Angkat lengan kanan ke atas Cermati kondisi payudara kanan menggunakan ujung jari telunjuk, jari tengah dan jari manis tangan kiri Tekan dan rasakan seluruh bagian payudara hingga kesekitaran ketiak Cermati payudara menggunakan tiga pola gerakan sebelumnya Ulangi langkah ini pada sisi berlawanan untuk payudara kiri Meskipun 8 dari 10 benjolan pada payudara bersifat jinak Namun, jika menemukan benjolan atau perubahan payudara Segera periksakan ke dokter Terus, apa aja sih penyebab kanker payudara? Penyebabnya belum diketahui Dimulai dari sel-sel payudara yang membelah diri lebih cepat Tanpa terkendali dan bisa menyebar ke organ tubuh lain Untuk informasi lebih lengkap seputar kanker payudara, klik kalakanker.com Wah, Mami Beha pintar banget Terima kasih infonya Mami Beha Sssst, jangan lupa Lakukan sadari secara rutin ya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!